Udah mulai Oke Dewa ngomong motovlog Ngomong apa? Jadi sekarang kita lagi Jadi sekarang kita Lagi macet-macetan Mau pergi ke rumahnya Akijian Kenapa bisa macet? Mungkin karena Tasik sekarang sudah mulai padat Kenapa tasik Mulai panas sekarang? Karena mungkin lapisan ojonnya Karena banyak polusi Dan banyak mobil yang Memakai AC Ini perkenalan Siapa ke Dewa? Halo saya Dewa Oke Halo saya Dewa Saya adalah Bapunya Deniz Little bro Ini apa Pembantunya Deniz? Pembantu Saya itu Taruna Dari Sekolah Tinggi Perikanan Saya supirnya Deniz Dan saya sekarang Berubah profesi Karena sedang libur Menjadi supirnya Deniz Suryana Anaknya dari Abai Suryana Ini kuda berapa CC ini? Ini kuda Mustang itu biasanya berapa ya? Saya lupa 1200 lah Emang itu Mustang Ini terlihat Saudara Ada polisi Polisi tidur Gak apa-apa Ada polisi tidur melewat Ini terlihat seperti KS banget ini Macetnya Mungkin karena Mungkin karena ini Apa? Emang apa gitu orang tadi Siapa mana? Si Eki Enggak Eki-nya ingin tahu gitu mana siapa? Gak tahu Gak tahu Gak tahu Parkir-parkir tidur Apa? Penyempitan jalan Nah ini nih Parkir-parkir pinggil jalan Untungnya parkirnya di atopnya Salahnya Indonesia itu begini Gimana? Mereka tidak punya Tidak mempunyai fasilitas untuk Garasi ya Tapi diperbolehkan membeli Mobil sebanyak mungkin Ya kalau misalkan punya duitnya ya kenapa? Enggak Tapi kan peraturan Peraturannya harusnya Enggak Kalau misalnya mobilnya banyak Tapi yang dipakai cuma satu Kan gak akan memacetin juga Tapi kan Yang memacetinnya bukan yang dipakainya Tapi yang Diparkirkan di pinggir jalannya Nah benar gak? Kalau diparkirinnya di dalam garasi Nah makanya dari itu Harus punya garasi Berarti peraturannya Garasi nak kudu padatnya? Iya Rumah nak kudusnya Dari kosan denis Bisa kamer Ayo ma Kenal phone Kenal phone Yoshi murah 200 ribu Kenapa Dewa gak ngasih Pak Oga Nanti minta-minta duit Di rel kereta api Karena susah membawa uang ya Jadi Ya mau gimana lagi Bukan rezekinya Pak Oga Bukan karena Pak Oga udah banyak duit Kalau ngasih duit itu Kita harus ikhlas Coba Dewa ceritain di Tanana Oh jangan 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 Coba ceritain Apa ya Dewa mas cerita apa? Putus sama pacar? Oh jangan Itu privacy Terus apa ya Ceritain apa ya Coba ceritakan Tasik itu gimana sih Hidup di Tasik itu rasanya Saya karena setahun sudah tidak berada di Tasik Jadi Kehidupan di Tasik itu masa lalu saya Tapi apa ya Kita lihat kudanya Jangan Jangan geloh-geloh Jangan geloh Ini kudanya lebih gede Tasik itu Dulu kota yang sangat Ya indah lah Dulu Kalau sekarang gak indah gitu ya Sekarang pun Ya masih ada indahnya Cuma Cuma Mungkin Tasik sudah mulai Kelewat batas Orang-orangnya ya Dan Sampai Ada pun Kejadian apa tuh? Geng motor Geng motor Geng motor apa aja? Ya Kayak Geng motor yang Abal-abal lah Menurut mereka Jangan sempat orang Jangan sempat orang Jangan sempat orang Mereka itu Apa ya Pemberani Katanya Kesatria jalanan Coba lah Masuk ke Apa ya Taruna Ke Taruna aja Sehari aja Jangan lama-lama Itulah Pesan saya untuk Geng motor Indonesia Sekarang ini Taruna Jakarta Sekarang di Jakarta Taruna itu bukanlah mobil Itu Beda lagi Ini Taruna itu apa sih? Tadi udah dijelaskan lagi Belum Jelaskan dong Taruna itu apa? Taruna itu sejenis Apa ya? Mahasiswa Tapi Diperuntukkan untuk Orang yang Mengikuti Apa ya? Militer Militer Dan semi-militer Nah yang berbasis Seperti itulah Maksudnya kan ditanya Definisi Taruna Itu masa? Gak tau Padahal sendiri-sendiri Taruna Kamu itu Taruna Taruna itu apa? Tidak ada yang bocor satu pun Pernah tau Dan saya lupa lagi Banyakan yang Gagak di luar Udah di kampus tuh Letay Prema 5 meter lah Prema 5 meter doang Dewa puasa tamat gak? Alhamdulillah Tidak ada yang bocor satu pun Dewa coba promosiin Ini Pegiatan Spiritual yang Dewa ikuti Itu zaman dulu Kalau sekarang tuh Gak ada Oh sekarang udah gak? Males Kalau dulu gimana ya Mungkin Mungkin apa ya Enggak Kalau itu mungkin apa ya Kita itu Harus mutlak Mempelajari agama itu Untuk Mendekatkan diri Kepada yang maha kuasa lah Jadi gak ada yang Begitu-begitu Jadi yang waktu terbang dulu itu Oke kalau itu Enggak Kalau itu sih Apa ya Sebuah kehilafan Jadi Memang ada Tapi Tidak diperuntukkan Karena itu Mungkin Kalau kita salah Membawakan Bisa jadi Melenceng dari Ajaran kita sendiri Berarti Dewa udah Murtad dari ilmu terbang Bukan Murtad dari ilmu terbang Sudah gak bisa terbang lagi Memang superman Terbang Tapi masih Masih kotak-kotak Sama manusia-manusia terbang Ada tuh Lalai Itu Kalong Wait Ini Ini kemana sih Salah jalan ya Lebih Deket yang tadi Sebenernya Tapi tau lewat sini Aku gak tau lewat sini Ini Deniz diculik sama Dewa Culik pake Moge Tasik Moge di Tasik itu Pario Terus Ninja Paling bagus tuh Moge itu Ninja Ninja berapa Ninja 25 lah 25 Bukan Ninja 250 Tapi Ninja 25 25 25 cc 25 cc Salah jalan nih Salah jalan Tidak-idak Haji Tadi tuh Kita dari mana Coba tanyain Rumahnya Akijian Dimana Ya gak Gak bakal Tau dia Tapi emang Gara-gara 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 Tanya ayam tuh Tanya ayam Tanya ayam Ayam Tanya Halo bro Ya Puntun Badan Aros Ya Ima Na Aki Jian Di Balimana Eh Ya Ya Nungun ya Nungun ya Nungun Nungun Kena katanya Kekatuhu Boleh Kekatuhu Teng Kekanen Teng Kekatuhu Waduh Kekatuhu Ayam Teng Tadi tuh Kita muncul Dari mana Teng Nungun ya 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 Aku tau ini Sekarang aku tau Nungun ya Nungun ya Nungun ya Nungun ya Nungun ya Sekarang aku tau Kayak ucing Nungun ya Ini jalan yang benar Nah Kalau ini Ke rumah Nungun ya Nungun ya Sofo Ini ke rumahnya Mayoyo Nung ya 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 Sana ke Mayoyo Sini Bener Kalau bener Kita harus nama baik lagi Ini kita muter-muter loh Ya Ini berubah loh Ini komplek ini berubah Oh ya kompleknya berubah Bukan Maksudnya penataannya mungkin Tidak // Bukanku Bukanku Sering Cance Cantik loh Mana Taruna Ngapain Mabel Taruna Gimana Material Miksimli Gantoi Bukan Cari mobil Isuzu mobil Isusun Taruna nah ini dia mobil jeneral sukatnya mau ngeplok dewa tadi jeneral Tasi nah ini dia meng meng buntun meng ayo iman akhijian dimana meng turun padaman